Saya akan menyampaikan ada beberapa poin penting ketika Bapak-Ibu, Abang-Kakak semua di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu, Abang-Kakak semua di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar, yang sudah terdaftar di LiveGood, terdaftar di LiveGood sebagai member, Bapak-Ibu wajib. Saya sarankan dengan sangat Bapak-Ibu wajib untuk memiliki produk ini. Loh, memang kenapa Mas Hardi? Memang kenapa Mas Hardi? Kenapa harus wajib memiliki produk ini? Nah, maksudnya adalah supaya Bapak-Ibu tahu betul bahwa benar nggak sih produknya LiveGood itu bagus? Benar nggak sih produk LiveGood itu money back guarantee? Seberapa hebatnya kah produk ini? Nah, Bapak-Ibu wajib mencobanya. Sebelum kita cerita ke banyak orang, sebelum kita mempersentasikan bisnis LiveGood ke banyak orang, Bapak-Ibu tahu dulu, merasakan dulu manfaat produknya. Sudah mencoba rasanya produk itu kayak apa, hebatnya kayak apa. Loh, Pak Hardi kan ongkos kirimnya mahal. Nah, inilah yang saya mau bahas sebelum saya masuk ke materi. Supaya nanti Bapak-Ibu punya gambaran. Orang kalau sudah mencoba produknya LiveGood, dia akan punya mindset yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu betul rasanya produk. Dia tahu betul manfaatnya produk. Ini penting, Bapak-Ibu. Ini penting. Supaya nanti kita dapat feel-nya. Kita dapat feel-nya menjalankan bisnis ini. Kita tahu, oh begini loh rasanya. Oh ini loh yang dibilang produk money back garanti. 100% uang kembali itu seperti ini rasanya. Memang betul-betul berkualitas. Memang betul-betul produknya bagus. Jadi Bapak-Ibu sudah coba gitu. Loh, Mas Hardi gimana caranya? Paket International Pack ini, paket kesehatan International Pack ini, Bapak-Ibu dapatkan hanya dengan harga tidak sampai 100 dolar. Hanya. Tidak sampai 100 dolar, Bapak-Ibu. Tidak sampai 100 dolar, Bapak-Ibu dapat 6 item produk ini. Dan tim saya, sebagian besar, mereka sudah belanja dan mereka sudah menikmati produknya. Jadi saya menyarankan ke Bapak-Ibu semua, Pak Hardi, ongkos kirimnya gimana? Ongkos kirimnya gratis. Ya, saya ulang. Ongkos kirimnya gratis. Lalu kalau gitu nanti gimana Pak Hardi? Saya kalau nanti saya sudah order produk. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit supaya nanti punya gambaran untuk, Oh, kalau mau order produk seperti apa? Ketika, ketika Bapak-Ibu mau order produk, Itu perhatikan betul akunnya masing-masing. Perhatikan betul akunnya masing-masing, Alamatnya sudah pas belum? Saya ulang. Alamatnya sudah pas atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, nomor teleponnya betul-betul nggak nomor teleponnya aktif secara WhatsApp. Ini penting. Kenapa? Karena nanti Bapak-Ibu, Abang-Kakak akan ditelepon. Akan ditelepon sama pihak kantor pos. Ya, saya ulang. Bapak-Ibu, Abang-Kakak semuanya akan ditelepon sama pihak kantor pos. Nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Karena kami sudah punya dan kami sudah melakukan transaksi produk ini. Jadi aman, nggak ada masalah. Ya, karena kita bayar pajak. Loh Pak Hardi nanti ditahan di EB Cukai. Saya paham, Bapak-Ibu ngegambar itu namanya nanti Be Cukai itu kayak apa, serem menakutkan segala macam. Nggak, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Terus gimana? Bapak-Ibu ketika barangnya sampai di Indonesia, ketika sampai di Indonesia, nanti ditelepon sama pihak kantor pos. Ya, ditelepon sama pihak kantor pos, Pak nanti ambil barangnya ke di sini. Dikasih waktu dua hari. Kalau Bapak-Ibu nggak segera bayar pajaknya, nanti barangnya masuk ke kantor pos pusat. Ya, saya ulang. Nanti barangnya masuk ke kantor pos pusat. Eh, Pak Hardi ini bisa COD nggak lah? Bapak-Ibu mohon maaf. Ini perusahaannya di luar. Ya, perusahaannya masih di luar. Perusahaannya masih ada di Florida. Belum buka warehouse di Indonesia. Jadi nggak bisa COD. Kan gratis ongkir. Ya, gratis ongkir. Jadi ongkirnya gratis. Bapak-Ibu dapet enam botol. Saya ulang. Berapa botol, Pak Hardi? Bapak-Ibu dapet enam botol. Enam botol itu ada apa saja? Ada multivitamin. Kalau nanti yang pesannya itu ibu-ibu, berarti itu dirubah. Nanti untuk perempuan. Kalau yang pesannya bapak-bapak, seperti saya, umpamanya. Nih. Ini. Nah, ini. Saya minumnya ini nih. Saya minumnya ini. Gitu. Nah, jadi artinya ketika bapak-bapak semua nanti. Kalau umpamanya mau pesan produk, berarti diganti untuk bapak-bapak yang multivitaminnya. Terus kalau yang ibu-ibu. Kalau yang ibu-ibu. Ya, berarti nanti multivitaminnya yang untuk ibu-ibu. Nah, kalau super green nggak bisa diganti. Super red nggak bisa diganti. Factor 4 itu nggak bisa diganti. D3 dan K2 itu nggak bisa diganti. Ya, jadi... Jadi, kalsium, kalsium konfliknya itu nggak bisa diganti. Jadi bapak-ibu dapet produk itu. Nah, sebenarnya, sebenarnya saya mau kasih tahu sama bapak-ibu. Saya mau kasih gambaran, ya. Mau kasih gambaran. Pak, Pak Hardy, kenapa sih paket internasional pack itu... Ya, saya ulang. Paket internasional pack itu ada 6 botol. Karena left good itu sudah mempertimbangkan semuanya. Jadi, kalau bapak-ibu punya masalah dengan kolesterol, punya masalah dengan tulang, punya masalah dengan hepatitis, dengan hipertensi, masalah dengan diabetes, masalah dengan asam urat. Left good kasih dulu yang namanya super green. Detox dulu pencernaannya. Pencernaannya didetox, dibersihkan, livernya dibersihkan dengan super green. Nah, ketika super green sudah masuk nih selama satu pekan, umpamanya. Minumnya satu sendok, diaduk pakai air dingin, atau diaduk pakai air dingin, nanti dicampur dengan jus apa. Itu enak banget, ya. Nah, itu untuk ngedetox nih ke pencernaan, ke lambung semuanya. Nah, detox dulu, nanti pencernaannya sudah bersih, baru masuk vitamin. Ada super rednya untuk memperbaiki darah. Jadi, kalau ditanya Pak Hardi, kalau sakit ini apa, sakit ini apa, banyak banget yang tanya. Pak Hardi, kalau ini gimana? Saya bukan dokter. Yang dokter itu 001 Indonesia. Itu lebih tepatnya nanti, bapak-ibu bertanya sama beliau, nanti kita akan ada training product knowledge. Nanti, ke depannya, bapak-ibu. Nah, saya cuma kasih gambaran globalnya saja. Nah, globalnya gimana Pak Hardi? Apa dulu yang diminum? Minum dulu super green. Nah, super green itu untuk ngedetox pencernaan. Lambung pencernaannya, livernya itu ngedetox. Karena dia kandungannya sesuatu yang hijau-hijau semuanya, tinggi serat. Nah, setelah super green masuk, ya. Super green masuk, baru nanti setelah satu pekan, masuk super red, masuk vektor, masuk vitamin D dan K. Ada kalsiumnya, ada vitaminnya. Begitu. Jadi, sesederhana itu, bapak-ibu, bersihkan dulu pencernaannya, bersihkan dulu lambungnya, nanti baru masuk vitamin. Nah, seperti itu. Ini hanya gambaran globalnya saja. Jadi, kenapa harus international pack? Kenapa harus international pack? Karena bapak-ibu bisa menikmati paket ongkir gratis, ya. Nah, ada pertanyaan Pak Hardi, berapa biaya-biaya cukainya? Bukan biaya cukai. Berapa biaya pajaknya? Itu lebih tepatnya. Pak Hardi, berapa biaya pajaknya? Nah, biaya pajaknya itu, nanti sesuai dengan kondisi barang yang dikirim. Nah, ini saya bocorin, ya. Ini pengalaman saya nih, pengalaman saya pribadi nih. Saya cerita ke bapak-ibu. Jadi, kalau nanti dikirimnya dari Florida, waktunya pasti beda sampai ke Indonesia. Kalau dikirimnya dari Jerman, itu berbeda lagi waktunya. Nah, jadi bapak-ibu, kita kan ada beberapa warehouse di Eropa. Nah, jadi nanti itu tidak selalu dikirim dari Florida, tidak. Karena kami pernah dapat barang kiriman dari Jerman. Terus, ada juga yang dari Florida. Kalau kemarin saya order itu, nah, saya order ini nih. Saya, kalau international pack, saya kemarin kalau nggak salah berapa ya. Istri saya kemarin yang ngurus ke kantor bejuk kayaknya, bayar ke kantor posnya. Nah, saya kemarin bayar ini, yang 4 ini, yang faktor 4 ini, itu saya beli 3 botol. Sama yang vitamin ini, beli 3 botol. Bukan gratis ongkir ya, bayar pajaknya Rp117.000. Jadi, murah banget, 6 botol. Gitu, 6 botol. Jadi, kalau bapak-ibu, Pak Hardi, saya mau dong beli produknya, Pak Hardi, saya mau dong beli produknya, satu aja atau dua aja. Saya sarankan jangan. Kalau bisa, dipertimbangkan untuk ukuran 1 kilo. Supaya bapak-ibu nggak rugi. Di mananya, Mas Hardi? Di ongkos kirimnya. Nah, kalau yang di luar paket International Pack. Ya, saya ulang. Kalau mau beli produk, jangan beli satu botol. Kalau beli satu botol, nanti rugi di ongkos kirimnya. Ya, jadi kalau gitu gimana, Mas Hardi? Belinya kira-kira untuk ukuran 1 kilo. Gitu. Nah, kan ada tuh di komposisi produk. Dipelajari. Oh, ini beratnya sekian. Cari tahu. Cari tahu, nanti bapak-ibu sudah punya gambaran. Oh, ternyata begini loh. Nah, maksudnya begitu. Jadi, saya sarankan ke bapak-ibu, kenapa harus beli paket International Pack? Supaya bapak-ibu merasakan betul manfaat dari produk-produknya. Left good. Ini saran saya secara pribadi. Saya secara pribadi menarankan ke bapak-ibu. Saya sarankan, minta tolong beli paketnya. Beli paketnya. Paksakan. Paksakan untuk bapak-ibu punya sampel produk. Punya sampel barang. Supaya bapak-ibu bisa bercerita ke banyak orang. Karena nanti ketika bapak-ibu menceritakan ke banyak orang, bapak-ibu tahu. Oh, ternyata begini. Jadi, kita tidak bohong menyampaikannya. Kita punya kekuatan emosional yang positif, yang datangnya dari hati menyampaikan ke orang lain. Jadi, saya sarankan ke bapak-ibu segera beli paket International Pack. Untuk apa? Ini paket keren banget. Ini produk left good keren banget. Supaya bapak-ibu tahu betul. Saya ulang. Supaya bapak-ibu tahu betul. Kalau produk money back guarantee 100% uang kembali ketika tidak cocok. Ini betul-betul tahu kualitasnya. Betul-betul tahu manfaatnya. Betul-betul tahu rasanya. Maka seperti Dr. Sugeng, kenapa beliau begitu antusias sekali menjelaskan produknya? Kenapa saya begitu antusias sekali menjelaskan produknya? Karena kami sudah mencoba produknya. Kami sudah merasakan manfaat produknya, bapak-ibu. Jadi, saya sarankan ke bapak-ibu beli. Beli. Karena tidak sampai 100 dolar harganya. Hanya 89 dolar saja. Jadi, saya sarankan ke bapak-ibu. Ke bapak-ibu semua. Cobalah. Cobalah rendahkan hatinya. Untuk coba berpikir. Perjuangkan. Pak Hardi, untuk yang Factor 4 ini. Factor 4 ini bagus nggak? Bagus banget. Untuk apa? Bapak-ibu punya masalah dengan saraf. Dengan masalah dengan tulak. Itu bagus banget. Bagus banget. Keren banget. Saya sudah minum dan saya sudah merasakan manfaat produknya. Apalagi vitamin D3 dan K2 itu. Bagus banget. Tadi pagi, abang saya itu, Sulaiman Li yang dari Palembang. Beliau men-share tentang manfaat vitamin D3 dan K2. Itu luar biasa, Bapak-Ibu. Saya sarankan ke bapak-ibu semua. Sehat itu mahal. Ketika orang kehilangan rumah. Dia baru kehilangan sesuatu, Bapak-Ibu. Saya ulang. Ketika dia kehilangan rumah. Dia baru kehilangan sesuatu. Ketika dia kehilangan kendaraan. Juga sama. Dia baru kehilangan sesuatu, Bapak-Ibu. Kehilangan uang. Sama. Dia baru kehilangan sesuatu. Tapi bila mana. Dia kehilangan kesehatan. Maka hilang semuanya. Rumah bisa dibeli ketika tubuhnya sehat. Kendaraan bisa dibeli ketika tubuhnya sehat. Dan dia bisa cari uang, Bapak-Ibu. Jadi, kesehatan itu adalah riski yang paling utama dari Tuhan. Riski yang paling utama dari Allah SWT. Maka saya sarankan ke Bapak-Ibu. Bapak-Ibu wajib punya produk International Pack ini. Saya ulang. Bapak-Ibu wajib punya produk International Pack ini. Kenapa? Sehat itu mahal, Bapak-Ibu. Sehat itu mahal. Loh, Mas Hardy kok tahu-tahu aja. Saya, Bapak-Ibu, dari kecil itu kerjanya minum obat. Dari kecil kerjaan saya minum obat. Sampai saya usia menjelang nikah, itu masih minum obat rutin, Bapak-Ibu. Bayangin. Sampai almarhum ibu saya waktu meninggal, itu keluar obat, Bapak-Ibu. Muntahnya itu keluarnya obat. Segitunya saya. Jadi, kenapa Pak Hardy kok cinta banget sama dunia kesehatan? Karena memang tadi, saya merasakan di dalam diri saya sendiri. Saya bukan anti medis, tidak. Bukan anti dokter, juga tidak. Tapi, kalau, kalau ya. Kalau ada herbal, saya lebih baik pilih herbal. Kalau ada nutrisi, saya lebih baik pilih nutrisi, Bapak-Ibu. Kenapa? Kesehatan itu perlu dirawat dengan konsisten. Kesehatan itu perlu dijaga, Bapak-Ibu. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Bapak-Ibu makan. Makanan sudah mengandung pesticida. Mengandung formalin. Kita tidak bisa kontrol semuanya. Bayangkan kalau Bapak-Ibu tidak punya produk untuk ngedetok. Nah, lab good sudah ada super green untuk ngedetok. Bapak-Ibu punya produknya. Minum produknya. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Bapak-Ibu, mau tahu? Saya cerita ini sedikit. Saya sampai siang ini, dari tadi pagi sampai sekarang, belum makan. Belum makan. Hanya minum air putih saja. Minum air putih saja. Dan setiap hari saya seperti itu, Bapak-Ibu. Saya setiap hari seperti itu. Saya tipe manusia, orang yang jaga betul kesehatan. Saya cuma baru minum ini tadi, tiga kapsul. Tiga kapsul, sama minum yang ini, tiga. Jadi artinya, saya betul-betul jaga kesehatan saya. Nah, Mas Hardy, jangan lihat lab good dari uangnya saja. Bapak-Ibu, jangan lihat lab good hanya nanti saya bisa dapat 2%. Saya bisa dapat, saya bisa dapat, nanti dapat bonus matching. Iya, itu semua iya. Setuju saya. Tapi, niatkan untuk bisa berbagi ke banyak orang, Bapak-Ibu. Niatkan untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Ini penting banget. Ini produk murah banget. Ini luar biasa, Bapak-Ibu. Di-compare pun ketika Bapak-Ibu nanti sampai barangnya di Indonesia, bayar pajak ya, pesen paket international pack, lalu bayar pajaknya, itu kalau di-compare dengan networking di luar sana, di-networking di sebelah, MLM sebelah, di-compare-compare dengan 6 item tadi, Bapak-Ibu belanja, itu masih jauh lebih murah, Bapak-Ibu. Masih jauh lebih murah, karena kualitas produknya. Saya sarankan ke Bapak-Ibu semua, bertumbuhlah menjadi hebat. Oke, nah, Bapak-Ibu bisa dengar suara saya? Mantap, Pak Ardi. Dasyat. Suaranya keren. Mantap, Pak Ardi. Oke, baik. Saya lanjut ya, Bapak-Ibu. Jadi, saya sarankan ke Bapak-Ibu semua, saya minta tolong ke Bapak-Ibu semua, beli produknya, paksakan kehendaknya. Paksakan kehendak Bapak-Ibu, supaya Bapak-Ibu bisa punya produknya. Supaya nanti bisa bercerita ke banyak orang. Bercerita ke banyak orang, dan kita tahu, kita merasakan. Jadi, kita bukan ngarang-ngarang. Pak Ardi, saya belum punya uang. Saya tahu Bapak-Ibu belum punya uang. Pak Ardi, saya ngerti semuanya. Tapi kan Bapak-Ibu kemarin bergabung di Live Good, Rp850.000, ada uang. Oke, sekarang perjuangkan. Bagaimana Bapak punya produknya, sampelnya dibawa kemana-mana, cerita ke teman-teman. Ini loh, gue sudah punya produknya. Ini loh, saya sudah minum. Kan enak. Bapak-Ibu punya power yang besar, untuk menyampaikan ini. Oke, jadi saya sarankan ke Bapak-Ibu, nggak usah takut, nggak usah cemas. Order-order saja. Pak Ardi nggak tahu caranya. Hubungi aplen aktif. Saya ulang. Pak Ardi nggak tahu caranya. Hubungi aplen aktif, Bapak-Ibu. Ya, jadi hubungi aplen aktif, atau tidak, Dr. Sugeng punya admin. Minta tolong sama adminnya Dr. Sugeng. Terus, atau enggak, saya punya admin. Bisa minta tolong sama admin saya. Ada Mbak Tari, ada Mas Rido, ada Mbak Lala. Jadi, Ibu, Bapak, semuanya saya sarankan, kami ini di SGR team, sudah sangat mempermudah, Bapak-Ibu. Saya loh, dulu jalani networking di sebelah, tidak ada loh support system, sampai sebegini hebatnya. Zoom itu rutin satu pekan empat kali. Mentor kita, para mentor-mentor yang ada itu, mau loh, ngebimbing Bapak-Ibu, ngebimbing tim Bapak-Ibu, untuk hadir, dan silahkan undang ke pertemuan Zoom. Ini luar biasa loh, Bapak-Ibu. Saya mau cerita, nggak mudah loh, untuk konsisten satu pekan empat kali. Saya ulang, tidak mudah untuk konsisten, konsisten satu pekan empat kali, seorang dokter Sugeng, mau ngisi Zoom, untuk tim-tim Bapak-Ibu, berkembang di seluruh Indonesia. Ini nggak mudah, Bapak-Ibu. Kenapa? Saya ngerasain, saya ngerasain loh, kesiapan mental ini, nggak gampang, Bapak-Ibu. Oh, luar biasa sebetulnya. Nanti Bapak-Ibu akan merasakan sendiri. Nah, saya minta tolong, rendahkan hatinya, rendahkan hatinya, yuk kita sama-sama belajar. Rendahkan hatinya, lihat karya-karyanya SGR Team. Itu nggak gampang, Bapak-Ibu. Nggak gampang. Apalagi kalau di Pekan Baru, sudah ada pertemuan rutin ya, di tempat di kota-kota lain, kayak di tempat Pak Amar Sodik, itu dibikin base camp. Itu luar biasa. Itu nggak gampang. Bapak-Ibu tinggal undang, orang aja hadir di pertemuan. Masya Allah, saya nggak bisa bilang, Bapak-Ibu masih bilang mengeluh. Saya nggak bisa mengerti. Masalahnya di mana, nggak tahulah saya. Ya, jujur aja Bapak-Ibu. Saya, saya ngeliatnya sedih gitu. Ngeliat teman-teman itu, komplain bahasnya, Pak, saya belum dapat sepiloperan metrik. Metrik yang dilihatnya. Sedangkan beliau, belum berbuat apa-apa. Kalau kata Bung Karno, jangan pernah tanya, apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi bertanyalah, apa yang bisa kau berikan kepada negara ini. Jangan pernah bertanya, apa yang Levgood berikan kepada kita, Bapak-Ibu. Tapi bertanyalah, apa yang sudah kita berikan kepada Levgood, supaya Levgood bisa kasih uang kepada kita. ini penting, Bapak-Ibu. Jadi, jangan berpikir, aduh, kok saya belum dapat lemparan. Saya berkali-kali nge-share di grup. Di grup saya, berkali-kali saya nge-share di grup, itu ada orang yang belum men-sponsori sama sekali. Di bawahnya sudah ada platinum, ada gold, ada macam-macam. Banyak banget. Dan berkali-kali. Jadi, nggak usah lagi berdebat hal-hal yang kayak begitu. Rata-rata orang yang nanya seperti itu, adalah orang yang tidak pernah mau belajar. Yang tidak pernah mau hadir di Zoom. Tidak pernah mau ikut telekonferen. Tidak pernah mau ikut duduk bareng sama telpon sama lidernya. Saya minta tolong sama Bapak-Ibu. Belajar, tanya sama lidernya. Aktif. Lider itu, ngurusi bukan hanya satu orang. Lider itu ngurusi banyak orang. Jadi, kalau dia japri satu-satu, mana sanggup? Nggak sanggup. Jadi, makanya, di kesempatan Zoom hari ini, saya sekaligus minta maaf sama Bapak-Ibu semua. Maafin saya. Banyak orang yang tidak terlayani dengan baik. Maafin saya. Karena kayak saya, kayak Dr. Sugeng, terus kayak leader-leader yang sudah platinum, sudah gold. Mereka sudah punya tim ratusan orang. Bapak-Ibu yang proaktif. Bapak-Ibu yang cari tahu. Karena ini kan bisnis kita. Distributor independen. Kita yang bertumbuh. Toko-toko kita. Uang-uang kita. Bonus-bonus kita yang menikmati nanti. Ya. Jadi, kalau gitu gimana Mas Ardi? Sudah. Saya sarankan ke Bapak-Ibu, cari tahu. Jangan tanya lagi, Pak, ini produk ini untuk apa? Produk ini untuk apa? Di dalam left good, itu sudah lengkap. Lengkap selengkap-lengkapnya. Sampai pertanyaan apapun ada. Pertanyaan umum. Orang tanya apa. Semua ada. Left good sudah siapkan semuanya. Coba buka akunnya. Nah, bagi para leader siang hari ini, saya sarankan, proaktif sama tim yang bro-nya, tim bro-nya, tim orang-orang yang baru gabung, proaktif Bapak-Ibu. Proaktif. Jadi, ambil langkah. Ambil langkah Bapak-Ibu, follow up teman-temannya, follow up timnya. Kalau nanti bergantung hanya di grupnya Dr. Sugeng saja, yang SGR-1, SGR-2, SGR-3, punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Jadi, leader silver-nya aktif. Leader goal-nya aktif. Leader platinum-nya aktif. Jangan diam. Bapak-Ibu harus proaktif sama timnya. Timnya juga harus aktif. Bisnis networking itu, bisnis belajar dan mengajar. Bukan lalu Bapak-Ibu diam saja. Enggak. Belajar. Di mana Mas Adi belajarnya? Belajarnya di pertemuan Zoom. Hadir di pertemuan. Ikuti program-programnya. Arahkan timnya masuk ke pertemuan. Arahkan timnya masuk ke Zoom. Kontrol di telepon. Pak, ini sudah masuk belum di Zoom? Ini Zoom bentar lagi mulai. Pak, ini sudah masuk belum di Zoom? Zoom sudah mau mulai. Begitu. Kan kita mau bertumbuh. Kita mau berkembang. Kita mau jadi leader hebat. Berarti kita harus peduli sama tim kita. Kita harus peduli sama organisasi kita. Jangan cuek. Sekali lagi saya minta tolong tidak bermaksud mengguri Bapak-Ibu semua. Mohon maaf. Jangan cuek sama timnya. Peduli sama timnya. Ikuti program-teman. Ikuti program-program Zoom-nya. Ya, penting. Memang kenapa? Networking itu belajar dan mengajar. Bagaimana Bapak-Ibu mau membina tim kalau Bapak-Ibu nggak punya materi? Bagaimana Bapak-Ibu mau membina tim kalau Bapak-Ibu nggak punya ilmu? Nah, ilmunya kapan? Ilmunya pada hari ini, pada hari Senin, pada hari Kamis, ya, pada hari Rabu. Para leader-leader bicara arahkan timnya untuk masuk. Telepon satu-satu. Bro, udah masuk belum di Zoom. Pak, udah masuk belum di Zoom. Begitu. Jadi saling mengingatkan. Apa katanya? Watawa sobil hak. Watawa sobil sok. Nasehat menasehati dalam hal kebaikan. Ajak orang lain ingatkan mereka tentang kebaikan untuk belajar di SGR Team.